Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Jadi harus ngikutin kemauan orang tua ya? Kalau gue sih, iya Kalau gue kayaknya serba salah tuh Ngikutin lu bisa salah, nggak ngikutin lu bisa salah Kok gitu? Ya kalau ngikutin nih, ngikutin passion lu ya misalnya Passion lu, kata orang tua lu, apaan sih lu kayak gitu? Belum tentu bagus gitu kalau passion lu Ya iya, kalau ternyata passion lu tukang makan daun misalnya gitu ya kan? Susah kan? Iya sih, tapi maksud iya Ya itu kan, makanya nurutin aja Tapi kadang nggak masuk akal juga maksudnya kayak stand up Ternyata lu bisa membuktikan itu walaupun akhirnya harus ada yang dikorbanin dulu, kayak gitu Jadi ini sebenarnya kita menurut lu tuh ngikutin apa nggak ngikutin nih? Nggak, kalau gue Nggak ngikutin passion? Gue nggak setuju gue Jadi harus tetep nurut orang tua ya? Nurut orang tua lah Makanya gue kayak misalkan ngeliat ada anak-anak ngambek Maksudnya anak-anak remaja ya? Ngambek kayak, ah nyokap-nyokap bokap gue nggak adil Gue coba buat ikutin passion gue sebagai tukang burung darah misalkan Kenapa tukang burung? Enggak kan? Kalau mau burung ini, burung apa tuh yang bisa dijual sarangnya? Burung walet Oh iya misalkan Kalau burung walet masih bisa tuh dijual mahal Lu mau perkara? Jadi agar juga Perkaraan Agar mahal ya Beda ya? Itu gue kira sama loh itu Enggak Bahannya bukan dari sarangnya jadi agar gitu kan? Masa sih? Enggak ya? Masa jadi? Bukan ya? Kalau misalkan sarang masih ada bulu burung ya Gue makan agar ada bulu burung gitu Kalau kayak makan nasi uduk ya? Bener nggak? Nasi uduk burung darah tuh suka ada bulunya Enggak ya? Iya nggak sih? Emang ya? Harus dicabut Beneran? Iya Lu nggak pernah ya? Mie ayam mulu sih lu makan Gak tau sampe juga Coba ntar coba gue selalu Ya udah ntar Kok kayak coba mie ayam Eh mie ayam Nasi uduk burung darah Nggak karena gini mas Ini kita balik lagi ya Gue kalau ngomongin passion Menurut gue passion tuh kayak apa ya Kayak ngelakuin hal yang Kitanya tuh pake hati gitu loh Iya Makanya kayak misalkan ada orang Mungkin passionnya Jualan burung darah kan mungkin gitu Iya Tapi ada temen gue kayak gitu tau Jualan burung darah? Beneran burung darah Jualan burung darah? Jualan burung darah? Iya namanya Aduh ya Allah gue sebut namanya Namanya Triono Dia temen kecil gue Fiksi ya? Nggak beneran Beneran Dia tuh Gue tau nih orang pinter segala macem Dia jalanin sekolah dengan baik Pas lulus Dia tuh nggak kayak yang lain kayak Kerja yang bener gitu Atau ngelamar-ngelamar di perusahaan Di tempat gue kan Sekarang perusahaan banyak kan Dia nggak dia tuh memilih untuk Dia gabung komunitas burung darah Beneran Terus dia coba Kalau pelihara Ada yang diternak Ada yang dilombain Kayak gitu Sampai sekarang Nggak ada yang digoreng tapi kan Yang sakit digoreng Nggak bisa Berarti kalau yang di dalam sudut Yang sakit-sakit gitu Iya Jadi yang sakit Parah loh Tuh kan Beneran emang Tapi jangan menginikan nanti Tukang dari sudut Protes loh Enggak orang kita burung yang sehat Enggak ya Enggak Jadi dia burung darah Emang bisa balapan Itu bukan burung merpati ya Apa sama ya Sama merpati merpati itu darah ya Iya cuman nggak tahu Gue nyebutnya itu darah Oh gitu Hah Iya merpati Merpati lah Terus kalau cewek Kenapa dibilang darah kembang gitu ya Eh darah apa sih cewek Dara muda Enggak ya Enggak apa Darah manis gitu Darah manisku ya kan Darah manis Kenapa ya Kalau cewek dibilang darah manis Karena itu mungkin Merpati Cik gitu Gampang suka lepas gitu ya Iya Terus manis aja Karena mukanya cakep mungkin Tapi itu bang Maksudnya gue nggak suka kayak Anak-anak Remaja Remaja kayak Maksudnya ngapain gitu Orang tuanya udah ngelarang Orang tuanya udah ngelarang Tapi dia jalan terus gitu ya Iya bener sih kayak ngapain Pada akhirnya kan jadi dikatain temen Ngapain Ya gue darah Jadi dia omongin dulu kan Iya akhirnya gue omongin Coba lu ngikutin orang tuanya Iya Kamu jangan bilang burung darah gitu Akhirnya gue omongin nih sekarang nih Enggak lu sedih banget dah Soalnya itu jadi Kayaknya tuh pada akhirnya harus dibedain tuh Jangan-jangan si Apa si Si Suryono itu Iya Triyono Triyono itu sebenernya dia bukan passion Tapi dia hobi aja gitu Iniin burung darah Tapi iya beberapa Momen tuh kayak dia bilang Ini hobi gue yang ngasilin duit gitu Nah kayak gitu Oh iya ya 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 Ini kayak gue pernah ada artikel nih Wiss Cinggih itu langsung Artikel dari Kompas.com nih Bagus banget Kompas.com tuh sebenernya Kalau baca-baca berita sih Kompas.com aja tuh Amin ya? Bukan .com? Iya maksudnya Kompas.com Udah di situs-situs portal berita lain Kompas.com paling bagus tuh Lihat ada berita seperti ini Semenjak suci Kompas.com aja Semenjak suci doang Dia tuh gak ada clickbait Judulnya bener Tuh kayak ini Kompas.com Apa itu passion dan bedanya dengan hobi Kalau artikel lainnya Ya ampun Ternyata ini bedanya passion dan hobi Kayak gitu Kalau gini Astagfirullah Nah ini kalau ini artikelnya Apa itu passion dan bedanya dengan hobi Itu langsung dikasih tau Coba bacain duik Bacain gak? Nih meski terlihat agak mirip Nah gue setuju nih mas Kayak agak mirip ya Agak mirip Dan mungkin Saya hobi deh Aku passion Meski terlihat agak mirip Tapi sebenarnya hobi dan passion Adalah dua hal yang berbeda Hobi merupakan suatu hal yang Seseorang lakukan untuk mengisi waktu luang Dan juga untuk menghibur diri Menghibur diri Itu untuk hobi Berarti si Suriono itu terhibur Dia lihat burung darah ya Iya dia tuh Apa gitu Wah sayapnya indah Gimana sih? Enggak karena Mas Mas Gukul lu gak tau sih Jadi kalau lomba Jadi kan kalau merpati kan sepasang kan Ada cewek ada cowok kan Cowoknya dilepas Ceweknya biasanya Ngejar gitu ya Iya digeber terus dia ngejar Nah Triono itu selalu seneng ketika dia tuh Giniin ceweknya Wah jorok banget Gak gitu Kita buang pikiran Di pegang-pegangnya dulu Maksudnya Dia tuh seneng kayak Kan diginiin kan Iya Dia tuh Eh Eh Gitu Terus nanti cowoknya datang Cowoknya datang Terus kayak Gokil burung gue setia banget Gitu Dia tuh Tapi bener Dia tuh melepasin kayak Teriak-teriak Apa Dia seneng tau Ngeliat warna-warna burung Dia tuh seneng Ngeliat orang-orang Main burung kayak Bukan seorang main burung gitu Dia tuh happy kayak Ada gimana ya Kalimatnya Tapi bisa jadi hobi ya Iya Selain itu katanya Selain itu hobi sendiri Bisa berubah-ubah Tergantung tingkat kejenuh Bisa jenuh Bahkan tidak menjadi Suatu masalah Jika seorang berniat meninggalkan hobinya Itu kalau hobi Berarti bisa Bisa jadi ya Bakal tinggal Sementara passion adalah Suatu hal yang seorang lakukan Atas dasar cinta Cih gitu Yang mana seorang begitu Mencintai sesuatu Sehingga hal tersebut Sebut pun menjadi Bagian dari jiwanya sendiri Dengan kata lain Passion lebih melekat Dan tidak mungkin tergantikan Rada tipis-tipis Tapi berarti ya Tapi Iya Tipis cuman ini Lebih dalam banget Lebih dalam Tapi dua-duanya Bisa kelihatan apa nih Passion dan hobi Sama-sama gak ngasihin duit Iya kan Sama Kalau menurut gue Kalau menurut gue mas Yang passion ini tuh Terlalu dalam Makanya menurut gue Jangan terlalu Ngejar passion Iya Dan gue rasa orang tua bener Jangan ikutin itu Karena ketika Misalkan ekspetasi lu jelek Atau gagal Bener Lebih nangis Sakit hati ya Iya kan Bener Tapi emang Sayang sama stand up Sayang ya Makanya gue kalau misalkan gagal di stand up Nangis sih gue Nah itu masuknya hobi apa Passion ya Itu kayaknya passion ya Gue juga kayaknya passionnya stand up deh Gue nangis gue Keluar kedua Beneran nangis gue Lu baru ngomong disini Baru ngomong disini Baru ngomong di perdana Bayangin perdana Gue nangis Gue nangis Gue kira Gue kira Ya udahlah gitu Ternyata Bersesek juga Apalagi lu empat ya Berasa juga Lebih berasa kan Udah lebih Lama ya Gue kira lu padutan Lu nangis juga Nangis Jadi kalau nangis gak padutan Maksudnya Yang kuat gitu Yang udah gak apa-apa Gue tetep stand up Santai Masa Masa nangis juga Lu gak nangis Enggak Enggak ya Enggak Gue juga Gue gak nangis kali Tapi kadang Ini juga Kadang yang mungkin Maksud dari artikel itu tuh Kayak lu ngapain Misalnya lu kerja nih Kerja jadi pegawai kantoran lah ya Ngapain lu masih kantoran Passion lu ngapain stand up Cabut lah kerjaan lu Kayak gitu kan Iya Jadi lu akhirnya Yaudahlah gue resign Terus luntang-luntung Bisa kayak gitu kan Iya sih Itu sama kayak ini gak sih Bilang kata passion tuh Jadi kayak Terselubung aja Kalau dia males Nah misalnya kan Lu ngapain Gue sih jaga warung ya Tapi passion gue tuh Main game Paling aja lu males aja Mau main game aja Emang pengen jadi gamer aja Emang pengen jadi gamer aja Males Tapi di jaman mas Kuku tuh Ada gak sih passion-pation Mungkin bahasanya lain kali ya Nah bahasanya lain mungkin Bahasanya lain ya Tapi kayaknya gak ada deh Kayaknya baru-baru kali ini deh Orang semakin aware gitu ya Sama passion Karena Kayaknya orang dari dulu Yaudah bodo amat lah Kayak gitu maksudnya Yaudah gue kerja-kerja aja Terus gak ada deh Gak ada yang bilang Ya itu kan bukan passion lu Kayaknya gak ada deh Passion kayaknya baru-baru ini deh Iya ya Oh berarti gak ada Kalau dulu mungkin nyebutnya hobi kali Hobi ya Dan kalau seandainya bisa ngasilin uang Hobi ya Hobi ngasilin gitu ya Hobi ngasilin ya Hobi yang ngasilin aja Berarti sekarang passion Iya ya bener Biasanya Yang sering terjadi itu Orang suruh resign Sering banget Kenapa deh Motivator Dari dulu tuh Gak mesti motivator tuh apapun Emang ya Iya Lu ngapain sih masih kerja Emang passion lu itu Kayak gitu pasti pertanyaannya Emang ada Orang jadi Iya ya gitu Selain motivator ada yang buat nyuruh-nyuruh gitu Ada Iya Iya Bisa jadi temen kerja lu juga kali kayak gitu Jadi ngejar passion tuh sesat sebenarnya menurut gue Iya sih Iya kan Jadi lu membuang segala hal yang udah ada Demi passion kan konyol Nah Itu mana lagi tadi dibilang di artikel Passion bisa bikin sakit hati Iya Ntar lu udah Udah resign Terus cabut Miskin Gak bisa bayar apa-apa Merana Depresi Passion lu gak dapet nyampe mana-mana juga Udah abis lu Iya ya Malah double kan Malah double Malah depresi Lu cabut Passion lu juga gak ngasihin apa-apa Tapi gue kalau misalkan 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 kita setuju sama passion Misalkan nih Meskipun gue sekarang-sekarang gak setuju lah Kalau misalkan disuruh-setuju Menurut gue Amanin dulu aja Maksudnya kerja yang bener dulu aja Bener Tabung sebanyak-banyaknya Bener Cabut Cabut Baru kejar passion Kejar passion Maksudnya Ya Gimana balik lagi dong Iya lagi Soalnya gue ada kepikiran mau ngelukis nantinya Kalau udah tua Gak ya Ngelukis kayak Jack ya Jack Ngelukis pasir Jack Titanic Kejauhan Nggak Nggak Jack Titanic juga referensinya gak kemana Ngelukis pasir Ya bener lah Kalau udah kayak gini Cara sih Ngikutin orang tua aja lah Passion lukis pasir Ngapain Kayak SBY aja Tapi lebih mendingan daripada Triono Oh iya sih Nggak Mendingan main burung kayaknya Yaudah pokoknya Kesimpulannya kayaknya Kita akan tetap ya Kita di satu visi Kalau yaudah Persetan lah passion Ikuti orang tuamu Karena surga ditapak kaki Ibu Kalau bapak mah Pada pecah Nggak tau apa bapak gue doang Pokoknya itu bro Jangan kejar fashion bro Udah bro Ya kejar fashion aja lah Udah Kadang mah duniawi Realistis Duniawi realistis Apapun omongan temen lu Ubah passionmu menjadi hobi Kayaknya gitu aja Itu bener ya Kita tutup episode satu ini Dengan sebuah tagline Kesimpulan Bab empat Itu dong Yang dibaca Bukan Udah akan skripsi bab empat Oh iya Gue keren yang dibaca Ubah passionmu menjadi hobi Gitu aja ya Bareng-bareng Satu dua tiga Ubah passionmu menjadi hobi Subtitle Abword Subtitle 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 Terima kasih.